Juga kami melaksanakan patroli media sosial dengan menugaskan satuan tugas cyber truth Yang fungsinya adalah untuk menekan banyaknya yang bermunculan tentang hoax-hoax Ataupun ujaran kebencian yang muncul di media sosial sehingga tidak terjadi multi tafsir di masyarakat Kemudian untuk pre-emptive kami melaksanakan kegiatan yaitu pores berkah Kegiatan pores berkah ini adalah kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat secara langsung Dalam bentuk kami mendatangi masyarakat-masyarakat yang kekurangan Di sini kita memberikan bantuan langsung kepada masyarakatnya Sebenarnya bukan untuk pencitraan tetapi untuk sebagai pionir kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki kemampuan lebih Untuk bisa turut membantu masyarakat yang kekurangan itu Nah alhamdulillah setiap masyarakat yang kami datangi yang berkekurangan ini Kami publikasikan dan keesokan harinya banyak masyarakat kita maupun dari Pemko yang akhirnya turut membantu Masyarakat ini sehingga yang tadinya kekurangan dana akhirnya bisa mendapat bantuan dana dari masyarakat-masyarakat yang memilih kemampuan lebih Dan juga kita meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih ditingkatkan lagi kepada masyarakat kita Yang tidak membebani dan juga tidak memangkas birokrasi yang panjang Sehingga masyarakat merasa nyaman dalam pelayanan masyarakat mungkin di bidang SIM, pelayanan STNK dan MPKB Juga pelayanan pelaporan serta SKCK dan juga masalah pelayanan pembayaran tilang Saya tadi menarik tadi apa ya? Ada unit-unit khusus yang sangat inovatif menurut kami ya Ada berapa banyak tim tadi yang sudah dibentuk kemana? Dari sekian unit khusus yang sudah dibentuk Maka ilman dengan inovasi dan kreativitas tadi Itu unit mana? Unit khusus tadi yang paling menjadi primadona dan kota-kota ditakutin di pelak kriminal Baik kalau untuk Satgas yang memang terlihat sangat dominan di kota ini yaitu Satgas Patmorsus Patmorsus ini adalah patroli motor khusus Kenapa saya bilang patroli motor khusus? Dalam kegiatan rutinitas kita sehari-hari Pelaksanaan patroli motor ini sudah dilaksanakan Nah ini saya tingkatkan dengan melaksanakan patroli motor khusus Jadi anggota yang kita tugaskan untuk melaksana patroli motor khusus ini adalah anggota Sabara Yang kita bekali dengan senjata api dan juga sprint khusus tertangkap tangan Jadi apabila dalam pelaksanaan patroli mereka terdapati pelaku-pelaku kriminal Ataupun mungkin pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba Mereka berhak untuk melaksanakan penangkapan langsung di lapangan Dan ini cukup menggetarkan di kota ini sehingga tingkat kerawanan menurun drastis setelah dilaksanakan patroli motor khusus ini Dan juga saya melengkapi mereka juga untuk penampilan tidak hanya menggunakan seragam yang sudah ada Tetapi kita lengkapi juga dengan pakaian tambahan untuk meningkatkan performance mereka di lapangan Ada nggak reward kepada personil di satuan tugas khusus tadi? Paling tidak kalau kita lihat bahwa mereka itu sudah saya katakan mungkin sudah semi-semi resursi gitu ya Kita melakukan penyelidikan langsung melakukan diskresi penangkapan gitu Baik, kita melaksanakan evaluasi kerja mereka setiap bulannya Nah setelah kita lihat hasil daripada kinerja mereka ada peningkatan Pada saat dilaksanakan Dewan Wanjak Akan kita mutasikan ke tempat-tempat yang mereka inginkan Otomatis inilah bukti reward kita dalam bentuk mutasi perpindahan tugas mereka Dari tadinya di Sabara melaksanakan fungsi patroli Setelah kita lihat kinerja mereka meningkat Kita singgal melaksanakan mutasi kepada mereka sesuai dengan keinginan mereka Dan juga aspek psikologi Mereka cocoknya di mana? Penanganan kasus-kasus kejahatan saat tidak terlepas daripada menggunakan peranti-peranti IT Paling tidak itu mempermudah tugas kepolisian untuk mengungkap suatu kejahatan Apakah di sedempuan ini juga, di pores sedempuan ini juga menerapkan Tepat guna IT untuk membantu kinerja kepolisian? Baik untuk penggunaan IT kami disini membentuk satu ruangan yang kami sebut common center Yang gunanya salah satunya untuk analisa kegiatan kriminal Jadi sebelum anggota kami turunkan ke lapangan Biasanya kami kumpulkan dulu Kita berikan dulu mereka briefing Dan juga dibantu oleh anggota-anggota yang mengawaki sistem IT ini Sehingga memudahkan mereka dalam melaksanakan penangkapan Dan juga dalam setiap penangkapan kita lengkapi mereka dengan video dokumentasi yang bisa online juga Jadi apabila kita tidak ikut di lapangan, kita cukup hadir di common center Kita bisa mengikuti proses penangkapan itu Jadi sangat mematuh sejauh ini? Iya Oke Kemudian persoalan gini Pak Ademani Bahwa sekarang perkembangan kepolisian bukan hanya melakukan tindakan dispesi Ataupun kebelumnya PMT Nah apakah disini ada penerapan khusus? Khususnya untuk kasus kejahatan narkoba Bagaimana dia bisa pulih dan untuk kembali kepada masyarakat dengan kondisi semula? Baik, untuk masyarakat yang teridentifikasi melakukan penyalahgunaan narkoba Yang notabene-nya tidak ada barang bukti narkobanya Kami menerapkan sesuai dengan undang-undang narkoba di pasal 54 Yaitu penyalahguna wajib untuk dilakukan rehabilitasi Nah disini kami bersinergi dengan satu perguruan silat Perguruan silat ini mereka mumpuni di bidang rehabilitasi Dengan menggunakan teknik metode zikir dan minuman herbal Zikir dan minuman herbal? Iya Itu bagaimana Pak Ademani? Jadi, baik Penerapannya jadi orang-orang yang pecandu narkoba ini kita kirim ke sana Kita kirim ke sana Kemudian di sana diinapkan dan setiap harinya melaksanakan zikir Melaksanakan zikir dan minum ramuan herbal yang dibuat di sana Dan juga dengan adanya konsultasi Konsultasi yang dilaksanakan oleh para ustad-ustad yang ada di sana Kenapa seseorang ini bisa jatuh ke dalam jurang narkoba Jadi diambil dulu inti permasalahan mereka Setelah dapat inti permasalahan mereka Barulah nanti akan dilakukan tausia agama Juga peningkatan di bidang zikir Dari zikir ini Dan minuman herbal ini sudah banyak yang keluar dari sana Alhamdulillah terlepas dari masalah kecanduan terhadap narkoba Sejauh ini efektif? Sejauh ini efektif Yang memang selama ini kita pahami bahwa rehabilitasi itu lebih banyak melalui medis Nah ini agak sedikit berbeda Dan yang kita terapkan ini beberapa dari Yang keluar dari sana Tidak lagi menggunakan Karena inti permasalahan mereka juga sudah diselesaikan Juga peningkatan terhadap keimanan mereka juga sudah diperdalang Terima kasih